Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya, Laksana Bodi. Di video kali ini kita akan mereview Honda Scoopy versi terbaru atau Scoopy 2021. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu dari kemarin ya. Sebenarnya motor ini sudah ready sekitar 2 minggu yang lalu di dealer dan sudah bisa kalian pesan. Tapi kebetulan baru bisa review kali ini, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita bahas beberapa fitur dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda Scoopy versi terbaru ini. Terima kasih telah menonton! Jadi sekarang yang di depan saya adalah Scoopy Stylist warna matte red dan Prestige warna hitam glossy. Dan untuk harga dan pilihan warna lainnya, teman-teman bisa cek di sini. Terima kasih telah menonton! Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita bahas beberapa fitur dan spesifikasinya. Kita mulai dulu dari bagian headlamp-nya. Untuk headlamp-nya sendiri, ini dia menggunakan LED projector, masih bertahan ya dari versi sebelumnya. Bedanya, untuk DRL-nya ini, dia lebih besar ukurannya. Dan bagian tengahnya sini, bulatannya dia lebih kecil. Jadi DRL-nya ini muter, full, warnanya putih. Ini keren banget. Dan pada bagian bawahnya, di sini terdapat tulisan Scoopy. Dan lingkarnya ini, atau ring-nya ini, dia berwarna krum. Untuk lampu sen-nya masih menggunakan bohlam, dan posisinya terpisah antara headlamp dan sen-nya. Tidak menyatu ya. Turun ke bagian kaki-kaki untuk sparkboard-nya, bentuknya masih sama-sama unik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Bentuknya masih oke banget dan bagus menurut saya. Lalu pada bagian ban, bannya pun masih sama dengan versi sebelumnya. Dia menggunakan ukuran 100x90 ring 12. Bannya ini tubeless ya, teman-teman. Dan pada bagian palang-palang peleknya ini sudah berubah jika dibandingkan dengan versi terdahulunya. Sekarang menggunakan palang pelek yang berjumlah 5, dan terdapat lubang pada bagian tengahnya. Piringan masih sama, dan kalipernya pun masih setia menggunakan merek Nissin. Lalu pada bagian fairing-nya, kurang lebih bentuknya juga masih sama. Sama-sama unik dan keren. Di sini dihiasi dengan stripping. Ini perpaduan antara warna abu-abu dan silver ya. Ini stripping-nya ditarik dari atas sampai ke bagian bawahnya. Ini full, dari atas ke bagian bawah, lalu lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita naik ke bagian speedometer. Akan coba saya nyalakan. Jadi cara menyalakannya dia nggak seperti PCX atau EDV, tapi seperti vario. Kita tekan dulu di sini, starter-nya. Kemudian kita tekan di bagian keles-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk speedometernya ini perpaduan antara analog dan digital. Pada bagian kecepatan dia menggunakan analog. Sementara bagian bawahnya sini, ini menggunakan digital. Di sini sudah terdapat fitur yang menurut saya cukup lengkap. Di sini terdapat jam, total kilometer, lalu indikator bahan bakar, dan sudah terdapat fitur oil change. Jadi kalian bisa menjadwal kapan harus ganti oli. Keren. Hampir ketinggalan, jadi di bagian bawah sini terdapat tombol untuk merubah bagian-bagian menunya. Ini posisinya di total kilometer. Bisa kita ubah ke trip, lalu kilometer per liter. Ini untuk mengetahui bahan bakarnya ya, berapa per kilonya. Jadi bisa kita ubah melalui tombol yang ada di bawah sini, teman-teman. Kemudian untuk beberapa indikator seperti ECO, lampu jarak jauh, send, mil injeksi, dan indikator idling, ini berada di paling atas. Nah, seperti ini nyalanya. Oke, sekarang kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stangnya. Jadi di stang sebelah kiri, di sini terdapat lampu jarak jauh dan jarak pendek. Klakson berada di tengah, dan send berada di paling bawah. Dan nggak ketinggalan, motor ini sudah dibekali dengan sistem CBS atau Kombi Brake System. Kemudian, pada sisi stang sebelah kanan, di sini terdapat tombol idling. Jadi motor ini sudah dibekali dengan sistem ISS atau idling stop system. Dan pada bagian bawah, di sini terdapat tombol stutter. Nah, jadi seperti ini tampilan headlamp-nya. Pada bagian tengahnya sini, ini lampu utamanya ya. Kemudian, di sisi sampingnya ini, ini ring melingkar. Jika dilihat, memang seperti DRL, tapi sebenarnya ini bukan DRL. Jadi di sini ada beberapa lampu putih, dan terdapat ring. Saya kira awalnya ini adalah DRL. Tapi kenyataannya ternyata, ini hanya lampu biasa sih. Tapi keren. Sekarang kita lanjut ke bagian kuci kontak. Nah, ini dia yang spesial. Honda Scoopy 2021 sudah dibekali dengan smart key atau keyless. Dan keyless-nya ini sama persis yang digunakan oleh Honda Vario 150. Jadi berbeda dengan PCX atau EDV. Pada tuas bagian sininya, dia lebih besar, tapi untuk Scoopy lebih kecil. Sama seperti Vario. Lalu di sini juga sudah terdapat seat opener yang akan membantu teman-teman semua membuka jok bagian belakang. Dan pada bagian sampingnya, terdapat cover kunci darurat. Yang akan memudahkan kita, ketika remote-nya hilang, kalian bisa membuka jok melalui kunci darurat sini. Nah, jadi seperti ini tampilan dari remote-nya sendiri. Jadi di sini hanya terdapat 2 tombol. Berbeda dengan PCX atau EDV, dia menggunakan 3 tombol ya. Tapi Scoopy hanya menggunakan 2 tombol. Sama persis dengan Honda Vario 150. Kemudian pada bagian belakang, terdapat logo Honda di sini. Dan untuk teman-teman yang beli Scoopy, kalian akan mendapatkan 2 remote seperti ini, teman-teman. Lanjut, kita ke bagian rak-rak yang ada pada bagian dashboard-nya. Jadi di sini sebelah kanan, di sini juga terdapat rak yang cukup dalam. Ini lumayan dalam ya. Bisa kalian taruh barang-barang atau smartphone di sini. Jadi rak-nya ada 2 di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini tampilan rak sisi sebelah kirinya. Untuk membukanya cukup gampang, kita tinggal menekan tuas ke atas seperti ini. Untuk spasenya sendiri, ini cukup luas dan cukup lebar. Jadi bisa teman-teman taruh barang ataupun smartphone di sini. Dan di sini sudah terdapat power charging dengan daya maksimal 12V. Dan lebih unggulnya lagi, power charging-nya nggak perlu adapter, teman-teman. Jadi kalian tinggal colok USB atau kabel casarnya ke sini ya. Ini keren banget sih. Dan tidak lupa pada bagian tengah sini terdapat gantungan barang. Dan gantungan barangnya ini berbeda banget dengan gantungan-gantungan barang biasanya. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Kita tarik ke belakang. Lalu kita tarik tuasnya ke atas. Ini akan aman sekali ketika teman-teman bawa kantong kresek atau plastik. Nggak bakal jatuh ya, karena ada kunciannya seperti ini. Sekarang kita ke bagian step floor atau pijakan kaki. Nah, biasanya ini nih yang sering dibahas sama pengguna-pengguna motor metik. Bagian step floor-nya luas apa nggak sih? Jadi skupi ini step floor-nya cukup luas. Bisa kalian bawa barang cukup banyak di tengah sini. Karena space-nya cukup lumayan ya. Jika dibandingkan dengan vario. Bawa galon bisa nggak bang? Bisa. Mungkin kanan-kiri ya. Kalau di tengah kayaknya nggak bisa sih. Mungkin kalau miring bisa. Tapi kalau berdiri nggak bisa. Paling kalau berdiri bisa dua. Di sisi kiri atau sisi kanan. Yang jelas ini cukup luas space-nya untuk bagian step floor-nya. Dan step floor-nya ini plastiknya berwarna coklat teman-teman. Begitu juga dengan yang warna stylish. Ini juga warnanya coklat. Dan posisi akinya ini berada di tengah. Sama persis dengan Honda Genio. Jadi nggak di samping, tapi di tengah sini ya. Sekarang kita ke bagian jok. Untuk joknya sendiri ini cukup lebar dan cukup panjang. Bahannya sendiri cukup empuk menurut saya. Dan bahannya ini bertekstur ya. Dan terdapat jahitan pemisah antara sisi depan dan sisi belakangnya. Ini jadi tampilannya lebih terlihat oke ya bagian joknya. Kemudian yang stylish dia seperti ini. Ini warnanya berbeda antara sisi tengah dan sisi sampingnya. Tengahnya ini coklat dan sisi sampingnya ini abu-abu. Seperti ini. Pada bagian belakangnya terdapat tulisan Scoopy berwarna putih. Keren. Kemudian pada bagian bagasi. Untuk bagasinya sendiri Scoopy 2021 ini dapat menampung sebanyak 15 liter kurang lebih ya. Ini helm half face masuk. Tapi full face nggak masuk. Ini cukup lebar banget. Untuk tanki bahan bakarnya ini sekarang dia lebih besar dibandingkan dengan versi sebelumnya. Karena dapat menampung bahan bakar sebanyak 4,2 liter. Dan 1 liter bahan bakarnya dapat menepuh jarak kurang lebih 59 kilometer. 1 liter 59 kilometer ya. Kurang lebih. Jadi cukup irit untuk Scoopy 2021 ini. Sekarang kita bahas ke bagian yang utama yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 110 cc bertipe SOHC. Pendingin udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Berbeda dengan versi sebelumnya yang menggunakan oli mesin 0,8 liter. Untuk Scoopy 2021 menggunakan kapasitas oli mesin 0,65 liter. Jadi sama persis dengan yang digunakan oleh Honda Beat dan Honda Genio. Karena banyak yang bilang Scoopy 2021 menggunakan mesin Beat 2020. Jadi menggunakan mesin terbaru ya. Yang lebih irit dan lebih lincah tentunya. Dan yang terbaru dari Honda Scoopy ini adalah bagian rangkanya atau framenya. Karena framenya sendiri sudah menggunakan frame esaf atau rangka esaf. Yang digunakan oleh Honda Beat dan Honda Genio. Rangkanya itu lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan tentunya teman-teman. Kemudian seperti ini tampilan kenalpotnya. Untuk kenalpotnya sendiri ini ukurannya cukup kecil menurut saya. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Menggunakan kenalpot berwarna hitam doff. Dan dibalut dengan cover muffler berwarna silver glossy. Berbahan plastik. Kemudian seperti ini tampilan dari cover CVT dan filter udaranya. Untuk filternya sendiri ini kurang lebih juga sama persis. Yang ada di Honda Genio dan Honda Beat 2020. Jadi kecil banget ya ukuran filter udaranya. Sementara untuk cover CVT-nya ini perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Untuk warna silvernya ini glossy. Dan hitamnya ini menggunakan bahan plastik teman-teman. Sekarang kita ke kaki-kaki bagian belakang. Untuk shocknya sendiri masih menggunakan monoshock. Belum menggunakan shock twin. Berada di sisi sebelah kiri. Untuk pengreman masih menggunakan tromol. Untuk ban belakang ukuran 110x90 ring 12 tubeless. Jadi masih sama dengan scoopy versi sebelumnya. Bannya ini menggunakan ban gambot teman-teman. Atau ban donat ya. Sekarang kita ke bagian lampu belakang. Jadi seperti ini tampilan lampu belakangnya. Untuk stop lampnya sendiri ini bentuknya benar-benar bulat micanya ya. Dan terdapat garis-garis seperti ini pada tepian sampingnya atau ringnya. Dan sennya ini seperti ini nyalanya. Dan terdapat motif-motif pada bagian micanya. Untuk stopnya dan sennya masih sama-sama menggunakan bohlam. Jadi belum menggunakan LED teman-teman. Dan yang menambah tampilannya lebih oke lagi. Pada bagian atas terdapat tulisan Honda berwarna silver. Sementara untuk behelnya dia bentuknya sama dengan versi sebelumnya. Dia melingkar seperti ini. Berwarna silver glossy teman-teman. Lanjut turun ke bawah. Untuk sparkboardnya sendiri bentuknya juga kurang lebih masih sama ya. Dengan versi yang terdahulunya. Bentuknya lebar dan cukup panjang. Kemudian disini terdapat mata kucing. Dan bagian atasnya terdapat lampu senja. Yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomernya. Oke jadi ini dia tampilan full body Honda Scoopy versi 2021. Tipe stylish warna matte red. Untuk warnanya sendiri ini merah doff ya. Atau matte red. Disini dihiasi beberapa stripping. Ini dari depan ditarik sampai ke bagian belakang. Lalu disini terdapat emblem Scoopy. Ini timbul berwarna krum. Tulisannya ini hurufnya besar semua ya. Berbeda dengan versi sebelumnya yang hurufnya kecil. Untuk versi 2021 hurufnya besar semua. Dan disini dihiasi dengan warna lain. Seperti warna hitam pada bagian dashboardnya. Lalu disini juga hitam. Dan bagian step floor coklat. Begitu juga dengan bagian joknya. Ini juga coklat. Dan untuk bahannya sendiri. Pada bagian warna hitamnya ini. Ini bukan plastik kasar. Jadi bahannya sama persis dengan yang ada pada bagian fairingnya. Ini sama bahannya. Tapi warnanya hitam doff. Dan untuk warna pada bagian batok kepalanya. Ini menggunakan warna hitam. Dari depan sampai ke belakang sini ya. Dan pada bagian tengahnya sini atau atasnya. Ini melingkar seperti ring. Ini menggunakan warna matte red atau merah doff. Dan yang membuat tampilannya lebih keren. Pada bagian tengah sini terdapat logo wing. Dan terdapat tulisan Honda berwarna krum. Teman-teman. Jadi untuk Scoopy Stylist 2021. Perpaduan antara warna merah doff atau matte red. Hitam doff. Coklat dan silver. Pada bagian pelek. Dan bagian CVT-nya. Keren banget ya. Kemudian ini dia. Untuk yang warna black. Tipe Prestige. Jadi Prestige black ya. Ini perpaduan antara warna hitam. Pada bagian bodinya. Hitamnya ini menggunakan warna glossy teman-teman. Jadi bukan matte atau doff. Ini glossy bodinya. Dari bagian fairing. Sparkboard dan ke belakang. Paling di sini yang warna hitam doff. Pada bagian dashboardnya. Lalu bagian sini. Dan step floor-nya sama. Menggunakan warna coklat. Seperti yang digunakan di versi stylus. Untuk tulisan Scoopy-nya ini. Dia menggunakan emblem berwarna emas. Jadi bukan krum ya. Emas. Lalu pada bagian peleknya. Dia juga menggunakan warna emas. Jadi perpaduannya. Antara warna hitam. Glossy. Coklat. Dan emas. Pada bagian pelek. Begitu juga dengan emblem Scoopy-nya. Baiklah. Mungkin cukup sekian. Video pembahasan kita kali ini. Seperti review Honda Scoopy 2021. Versi Prestige. Dan versi stylus. Gimana pendapat kalian tentang motor ini. Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut saya ini keren banget sih. Jadi nantikan. Video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi. Sampai jumpa.